selamat malam untuk tegar bugar apa kabarnya alhamdulillah baik subhanallah drama-dramamu enak banget kamu segala alat musik udah kamu jual permakan ini yang tersisa dan akhirnya kamu tekuni kamu menjadi seorang penyiasat luar biasa kembali ke lag untuk tegar ini kabarnya dirimu selalu menyanyikan lagu-lagu Peter Pan saat ngamen tapi dirimu nggak tahu siapa penyanyinya minyak nih bener nggak sih Monggo ya pertama kan nggak tahu ini namanya siapa ya pas lewat di titik Oh Om Ariel tegar nih sebentar Mas David dan Mas Resa serta Mas Luqman minum dulu Mas Luqman ya kembung nanti kabarnya dirimu memanggil om Ariel dengan sebutan Om Noah bener nggak sih kenapa memanggilnya Om Noah nih Allah ya kan pertamanya nggak tahu pas lagu apa namanya ayo namanya ayo 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 kasih 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 sempatan, kasih sempatan dia untuk berpikir kan agak sedikit searching sedikit searching loading lagi loading ya, cecek 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 ya gitu lah dikasih tegar kan belum dikasih tau sama temen-temen juga terus tegar akhirnya manggil om Noah deh selain lagu mimpi yang semburna apalagi ini lagu Peter Pan yang dirimu nyanyikan saat ngamen ya pertama sih tahunnya mimpi yang sempurna doang sekarang? sekarang sama ini nyanyikan saja, gak usah judulnya daripada saya bikin aku cepat emosi sudah maafkan aku setelah kata dan bila kau tetap misu aku tak tak salah aku, dan aku cintaku, dan aku cintaku, dan aku cintaku kembali ke anak untuk mas Aril ini di buku juga mas Aril cerita bahwa kepopuleran sebuah lagu itu bisa diukur dari banyaknya pengamen yang menyanyikan ini bener gak sih? ini apa soal akal argumennya? ya musisi jalanan itu kan memang selain mereka bernyanyi mereka kan menghibur orang banyak jadi, kadang-kadang mereka lebih tahu yang mana yang disukai sama orang banyak kan gitu jadi, pasti mereka akan menseleksi lagu-lagu yang pengen didengar orang banyak juga jadi, mungkin argumen tadi juga berasal dari pemikiran yang itu tadi kan gitu memang karena tugasan mereka begitu luar biasa saya sangat suci seperti lagunya almarhum Mbak Surib wait up sleeping atau bangun tidur itu sangat luar biasa sekali pengaman-pengaman ya wait up sleeping wait up sleeping sleeping again wait up sleeping sleeping again wk si squat w mówi wuuhu bangun tidur tidur lagi bangun lagi tidur lagi bangun rua MiyuhAN tinggara pengaman-pengaman jadi kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sekarang bahasa Jawa bangit tapi pasang Sunda pasang Sunda itu banyak dinyanyikan oleh pengaman-pengaman itu jadi uguran akhirnya lagunya meledak ya subhanallah luar biasa kembali kalau saat masa vakum kabarnya kalian juga mengalami kesulitan ekonomi ini bener nggak sih maaf nih Oke Reza dulu mungkin kalau kalau saya bilang nggak sesusah yang orang pikirin karena susah lagi untuk yang band kita maksudnya gini posisinya gini sebelum gimana-gimana sebelum sebuah masa vakum kita lumayan dengan banyak saya rasa kalau sampai kita yang terpuruk banget kayaknya enggak karena saya yakin diantara ada teman-teman saya juga mereka masih punya tabungan masih ada kayak uki studio saya juga studio David lagi dikembaraan seharusnya ini masih jadi tidak terlalu terpuruk banget tapi cash flow manajemen cash flow nya dia luar biasa dia pakai ilmu manajemen partidi pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan jadi waktu sehat ingat sakit berarti waktu sakit jadi bagaimana supaya sehat tapi menabung tembak bangal raya kacin bangal pandai itu beri bahasa zaman dulu itu harus diterapkan sekarang tembak bang banggu silakan apa bener nggak nih mengalami kesulitan waktu itu kayak reza bilang sih maksudnya emang tabungan ada cuma kan memang nggak bisa dipungkiri kalau orang nggak kerja ya tidak akan menghasilkan uang gitu jadi mungkin definisinya adalah kadar kita dengan dulu berbeda gitu tapi jadi kita hidupnya kali aja jadi beda ya iya bukan dan ini bukan pertama kalinya maksudnya ini kan udah jalan ini band udah jalan udah berapa tahun jadi kita udah tahu biasanya kalau kayak dulu kita tiap kali masuk album tuh bisa sampai setahunan kita nggak kerja dan vakum juga jadi dari situ kita mempelajari bahwa memang harus ada tabungan gitu jadi sampai sekarang juga kemarin dua tahun ya bener-bener udah di ujung pakai telur jujur tanduk sirkus lah ya luar biasa yang pasti ceritanya benar sama itu dengeran sekarang? iya pasti yang lebih berarti lagi kita bisa lebih menghargai uang memanage uang setelah itu oh ternyata sangat berharga gitu untuk apa aja untuk semua untuk orang lain juga untuk saudara-saudara semuanya itu yang membutuhkan saya temen-temen aja kelihatannya lumayan cukup ada tabungan saya juga ada tabungan tapi berhubung saya yang nabung paling terakhir yang salah strategi iya gitu itu lumayan berdampak ya waktu itu lumayan berdampak tapi mungkin yang paling berat itu mengatasi semangatnya dulu waktu itu tiba-tiba semangatnya turun sekali memangnya karena situasinya nggak mudah gitu kita tapi setelah itu kembali nggak nggak langsung apa ya saya pikir sih pintu-pintu terbuka gitu kalau udah semangat lagi gitu jadi kembali ke Lektor mas Ariel mungkin mau menambahin hampir sama saya bilang tadi pasti gaya hidupnya berubah sih gitu gaya hidupnya berubah mungkin nggak sampai tahap kekurangan banget yang pasti yang pasti seragal pasti gitu dalam tahun-tahun itu ya Apalagi kalau masalah dalam apa tadi ekonomi pasti seragal gitu net-ending seragal never give up no pay no get qué fighting spirit kalau bahasa Inggris saya itu hot walking agak keras kembalikan go Maspuki nih pajak ya masi saat Peter Pan sedang vakum, kan dirimu bikin band ini nah sekarang saat mas Ariel sudah keluar dari tanah dan kembali eksis dengan wah, dirimu malah meninggalkan band ini, kenapa? cuma pelarian saja atau cuma dijadikan maraton saja atau running way ini enggak sih waktu tahun 2010 itu kan pertama kalinya benar-benar vakum dan emang satu sama lain itu memang tidak berhubungan sama sekali pada sektor Reza juga benar-benar menghilang, Luqman menghilang mungkin sama David masih sama Ariel juga masih kontak jadi kalau prinsip saya band itu pekerjaan bukan pernikahan kita enggak terikat secara seperti pernikahan dan kita bisa kerja di luar tanpa harus meninggalkan band yang ini ketika vakum itu, band boleh vakum tapi jiwa sebagai musisi enggak boleh berhenti di sini karena banyak yang bisa saya pelajari justru saya memanfaatkan waktu-waktu itu untuk mempelajari hal-hal lain jadi kayak sekolah lagi lah akhirnya namanya di band itu terus banyak pelajaran sih dari sana yang ketika kita masuk lagi ke sini kita lebih menghargai lagi band ini pemirsa maka ini juga ada band yang sempat dipenduk oleh Uki penasaran dengan aksinya kita beri teman-teman yang beri untuk Astoria bukan teman-teman yang apa kabar bukan teman-teman yang apa kabar terima kasih 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 terima kasih